Halo selamat datang di konten bola mania mantap Perkenalkan Dongeng Maman Cilung yang adalah anak seorang pengusaha aci gulung asal negeri pizza Italia dan bercita-cita menjadi pemain bola paling tersohor sealam dunia Lanjut di pertandingan semifinal leg kedua UEFA Europa League yang dimana pada pertandingan sebelumnya atau lebih tepatnya pada leg pertama di Old Trafford si setan merah unggul 1-0 atas Monaco dan kali ini akankah Monaco selaku sang tuan rumah mampu menghentikan laju si setan merah menuju partai final Lanjut di menit ketiga setan merah langsung tancap gas dengan melakukan serangan Fajar dan si tamfan Maman Cilung dengan tendangan melambung membelah galaksi berhasil merobek gawang lawan sungguh gol yang kebetulan banget encrit memasuki menit ke-11 Maman Cilung dengan sengaja bermain keras agar para pemain lawan cedera dan sang pengadil pun langsung mengganjarnya dengan kartu kuning dan menjadi kartu kuning pertama dalam karir Maman Cilung sebagai pemain bola Memasuki menit-menit pertengahan babak pertama si setan merah masih terus melancarkan agresi militernya secara terang-terangan masif dan secara membabi buta demi terus menggempur pertahanan musuh namun sayang masih belum membuahkan tambahan gol bagi si setan merah encrit lanjut di menit ke-22 Maman Cilung yang menerima operan dari Rashford lalu gak pake lama langsung mencoba tendangan jumpa fansnya dan para supporter garis keras Monaco hampir saja dibuat dakdikdukser karena bola tendangan Maman Cilung hampir saja membuahkan gol kelas Wahid Gais dan babak pertama pun berakhir 1-0 untuk keunggulan si setan merah Gais apakah Monaco akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan atau bisa saja Monaco melakukan comeback King MU wajib waspadani memasuki awal babak kedua si setan merah terus menerus tanpa ampun membombardir pertahanan lawan melalui bola-bola atas yang memanfaatkan tinggi badan Maman Cilung Gais namun sayang masih belum membuahkan keunggulan bagi si setan merah lanjut di menit ke-72 tim lawan sepertinya mulai tersulut api emosi encrit dengan melakukan sledding ala pemain Tarkam Gais lanjut di menit ke-74 pertahanan Monaco kembali dihujani peluang berbahaya yang hampir membuat keeper lawan mengungut bola untuk kedua kalinya Gais untung saja mental sang keeper patut diacungi jempol Gais berbeda dengan Onana yang gaji buta encrit karena belum menerima satupun percobaan serangan dari tim lawan lanjut di menit ke-78 berawal dari bola yang diberikan oleh Maman Cilung pada si Tamvan Rashford lalu bola kembali diberikan Rashford pada si Tamvan Maman Cilung dan akhirnya gol kedua datang juga Gais fix ini mah King MUOTW Dublin Gais untuk menyambut partai final penduduk Manchester merah pun bersiap syukuran Gais memasuki akhir babak kedua tim lawan mendapatkan tendangan bebas enjerit tapi tidak usah ditakuti karena waktu sudah hampir habis Gais terlihat para pemain si Setan Merah pun agak malas menjadi pagar betis karena cukup hanya tiga pemain saja yang jaga dan tidak mungkin juga langsung gol enjerit Onana pun tidak begitu takut tapi apalah daya enjerit Onana yang dari menit awal ngopi di pinggir gawang malas sekalinya diserang langsung kebobolan enjerit Almost bewitching in its beauty Excellent technique Well here it is again And honestly I can't believe he's taken this on It's an incredible strike to beat the goalkeeper from that sort of range Could he have done better? I'm not sure But let's just admire the goal Stunning free kick Akhirnya peluit babak kedua pun telah dibunyikan dan pertandingan leg kedua semifinal UEFA Europa League pun berakhir untuk kemenangan si Setan Merah yang dengan otomatis akan melaju ke babak final Gais Sekian dan terima kasih Jangan lupa komen, follow, dan hatur Nuhun Gais And Manchester United go marching on to the final Well what a good performance that's been over the two legs They've really controlled the tie And if they play like that in the finals They've got every chance of lifting the trophy Music 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 Terima kasih telah menonton